Berikutnya bagaimana Mendapat pasangan hidup Apakah ada berapa pertanyaan di sini Apakah ada kehendak Tuhan di dalam hal ini Ada gak kira-kira Mendapatkan pasangan hidup Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Ada gak Atau gak lah yang mana aja Yang penting gue suka Atau ada Ada di dalam firman yang menyatakan Engkau harus milih yang begini Inilah kehendakmu yang baik Ada gak kira-kira Ada gak di dalam Alkitab itu Yang menyatakan kehendak Tuhan Bagi saudara untuk memilihnya Firman Tuhan jelas Memberikan petunjuk Bahwa siapa yang Saudara harus pilih Amin saudara Mari kita lihat di 2 Korintus 6 Makanya saudara kalau saudara tidak tahu sebelumnya Gak apa-apa saudara amin Jangan merasa tertuduh Itu bukan tujuan kami Tetapi adalah selalu saya katakan Bagaimana nanti kita akan juga sampaikan Misalnya Sudah salah pilih Tuhan tetap berikan jalan keluar Mari kita melihat Hai orang Korintus 2 Korintus 6 Ayat 11 Sampai ayat 18 Hai orang Korintus Kami telah berbicara terus terang kepada kamu Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu Maka sekarang supaya timbal balik Aku berkata seperti kepada anak-anakku Bukalah hati kamu selebar-lebarnya Paulus mau mengatakan sesuatu Dia minta supaya Korintus itu membuka hatinya Mendengar perkataannya apa yang disampaikan Dikatakan apa? Ayat 14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya Apakah hubungan baik Allah dengan berhala Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan Janganlah menjamah apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Lihat ayat 18 Dan aku akan menjadi bapakmu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Apa yang Tuhan katakan Jangan ada hubungan kita yang percaya dengan orang yang tidak percaya Karena di dalam gen ini rohani kita itu sama sekali berbeda Kita itu terang Mereka itu gelap Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap Dan karena ada satu pihak yang gelap dikatakan Apa? Tuhan sulit tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam keluarga Betul? Dan karena kalau Tuhan sulit tinggal di satu keluarga karena perbedaan iman Maka saudara bisa lihat Damai sejahtera Suka cita Kasih sayang Kekudusan Tidak ada lagi di tengah-tengah rumah tangga itu Ini luar biasa Belial adalah artinya Saudara salah satu arti Adalah tidak ada masa depannya Belial berarti tidak akan ada berkatnya Saya tidak pernah melihat sebuah keluarga Kristen atau seorang anak Tuhan Yang bahagia menikah dengan iman yang lain Ada kelihatan bahagia tetapi dalamnya banyak kesulitan yang tidak bisa dibicarakan atau diutarakan Jadi Tuhan ada penyataannya saudara Dan seringkali ini tidak diajarkan di gereja Dan seringkali ada Maaf kesaksian-kesaksian memang itu luar biasa Tetapi bukan kesaksian yang seharusnya disampaikan Misalnya kesaksian dimana dia menikah seorang tidak percaya Dengan bertahun-tahun dia berdoa dan orang itu kembali kepada Tuhan Dan menjadi Itu luar biasa Tapi itu yang saya katakan Kalau sudah salah pilih Kalau sudah salah melangkah Tetap ada jalan keluarnya muzizat Tetapi itu bukan kehendak Tuhan yang pertama Yang sempurna Karena mereka melewati banyak kesusahan Kesulitan yang kita tidak tahu Ada yang bisa lewat Ada yang tidak bisa lewat Begitu pahitnya bisa di dalam kehidupan seseorang Sehingga membuang begitu banyak waktu Dan kadang-kadang anak-anak pun menjadi masalah di dalam keluarga seperti itu Oleh sebab itu saudara kita Tahu ada pimpinan Tuhan saudara bahwa Harus dengan pilihan yang benar Yang pertama fondasinya adalah apa? Kedua bagaimana kalau tahu jodoh itu kehendak Tuhan Kita akan sampaikan disini Apakah ada jodoh yang sempurna? Tidak ada jodoh yang sempurna Dengar Tidak ada jodoh yang sempurna Walaupun saudara ketemunya di gereja Yang baik atau rohani Tidak ada pernikahan yang pas menikah sempurna Tidak ada Hanya ada bersama Yesus Selama di bumi Ada tidak? Tidak ada Jangan bilang ini orang Wah serasi banget Langsung kawin langsung Klop semuanya gak ada masalah Tiap hari cuma ketawa Pagi langsung nyanyi Hahaha Waktu makan Hahaha Ingat ya saudara Dan dengar saudara Keluarga yang bahagia Bukan hanya cinta saja Apalagi cinta emosi Karena cinta tidak bisa dijadikan nasi Disini mah ada yang romantis banget Gak apa-apalah kita kawin aja Belum ada duit Gak apa-apa Yang penting kan cinta Iya Yang penting kan gue sayang Kita ciuman aja Kenyang kok Saudara yang udah dewasa Jangan pikir ciuman aja Bisa kenyang saudara ya Minum gelas air Tiga botol air aqua sehari aja Tetap kelaparan Apalagi ciuman Ada gak yang sempurna? Tidak ada Walaupun Ada penyataan Tuhan Inilah istrimu Inilah suamimu Udah dinyatakan oleh hamba Tuhan Nubuat Kalian berdua Akan bersatu Tidak dengar Tidak menjamin Pernikahan itu bertahan Kalau mereka Tidak melakukan Tanggung jawab mereka Apakah benar ada orang yang begitu Perfect bagi kita? Gak ada Oke jangan Jadi saya gak mau hayal Saudara hayal-hayal Seperti film di Disney Live happily ever after Gak ada Kita melihat di kejadian 24 Menjadi satu Pimpinan dalam kehidupan Dalam hal ini Kejadian 24 Pada saat dimana Saudara Saya senang cerita ini Kita melihat Saudara ini satu hal yang luar biasa Yang saya mau sampaikan hari ini adalah Pada saat Abraham sudah lanjut Usianya Dan kemudian dia melihat Isak Yang mungkin kurang lebih Usia 30 Yang masih belum menikah Semua orang tua juga Khawatir lah Kalau udah Anaknya udah Usia seperti itu Aduh kok masih belum kawin aja Ya kan Sama kayak Kalian saudara Tertekan Setiap kali Apalagi yang dari Etnis ya Saya pernah dengar Yang saya kenalan Kalau udah Tahun baru Tionghoa aja pada Cemas banget Soalnya setiap kali Ditanyakan Udah ada belum Udah ada belum Kayaknya kalau belum ada Apa sih Salahnya gitu ya kan Saudara juga begitu ya Oh iya ternyata Ternyata Nah setiap kali Menjadi satu tekanan Saudara Sama juga di dalam Abraham ini Saudara Mari kita lihat 24 S1 Apapun Abraham Telah tua Dan lanjut umurnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Tetapi Satu hal yang dia belum Puas Yaitu Isak anaknya Belum dapat Jodoh Kemudian berkatalah Abraham kepada Hamban yang paling tua Dalam rumahnya Menjadi kuasa Atas segala kepunyaan Katanya baiklah Letakkan tanganmu Di bawah pangkal pahaku Supaya kau Aku mengambil Sumpahmu Demi Tuhan Allah yang mempunyai Langit dan yang mempunyai Bumi Yaitu siapa Semesta alam Bahwa engkau Tidak akan mengambil Untuk anakku Seorang istri Dari anak Antara Perempuan Kanan Yang diantara Aku diam Artinya apa Sama 2 Korintus 6 Ayat 13 Jangan mendapatkan Orang yang tidak Tidak percaya Kepada Yehova Itu umumnya Sudara Itu artinya Sudara kalau lihat Perjanjian lama Perjanjian baru Sama Sudara sebenarnya Prinsipnya sama Jangan Dapatkan orang yang Tidak percaya Kepada Tuhan Tetapi engkau harus Pergi ke negeriku Dan kepada Sanak Sudara untuk mengambil Seorang istri Bagi Isyak Anakku Lalu berkatalah Ambanya itu Mungkin perempuan itu Tidak suka mengikuti Aku ke negeri ini Haruskah aku membawa Anakmu itu Kembali ke negeri Dari mana Tuhan ku keluar Abraham berkata Kepada Awas Jangan kau bawa Anakku itu Kembali ke Sana Hari ini kita akan melihat Apa sih Kira-kira Wanita Istilahnya itu Yang Siap Amin Yang siap Untuk Membangun keluarga Dikatakan Tidak Engkau tidak boleh Ambil Anakku Kesana Tapi wanita ini Harus mau Mengikuti Suaminya Artinya Ada satu Ketundukan Kita akan melihat Sudara Yang pertama adalah Kebersediaan Seorang wanita Untuk Meninggalkan Segala sesuatu Untuk mengikut Suaminya Amin Dan kemudian Eliezer berangkat Saya mau lihat Ada satu Berapa hal disini Kita lihat Ayat 11 Ayat 10 Kemudian Hamba itu Mengambil Sepuluh Ekor Dari Untah Tuhannya Dan pergi Dengan Membawa Berbagai-bagai Barang Berharga Kepunyaan Tuhannya Demikian Dia berangkat Menuju Aram Mesotopotamia Ke Kota Nahor Disana Disuruhkannya Untah itu Berhenti Di luar Kota Dekat Suatu Sumur Pada Waktu Petang Hari Waktu Perempuan Perempuan Keluar Untuk Menimba Air Ini simbolnya Penting Eliezer Pergi Apa yang dia cari Pertama Tepat waktunya Tepat tempatnya Tempatnya Di mana Wanita Berkumpul Yang mendapat Kehidupan Rohani Di tempat Yang benar Baru ada Orang Yang Benar Ada air Ke Kehidupan Mereka penuh Suka Cita Jangan cari Di Marah Di mana Marah Ingat gak Marah Pada saat Musa keluar Ingat gak Minum airnya Pahit Amin sedara Marah itu Ya itu Di 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 tempat Dangsa Dangsa Amin sedara Disitu Perempuannya Pahit Pahit Kenapa Sakit hati Semua Iya kan Sakit hati Pada minum Nah kita cari Kesonja Marah Yaudah Gue kawin sama dia Pikirnya Pas pulang Ketawan Pahit Pas dicium Ludahnya Pahit Kepahitan Bukannya Mereka Belum Mereka Harus Dibawa Dulu Amin Ke Tempat Sumur Yang Mengalir Kepahitnya Disembuhkan Jadi Manis Dulu Amin Dirubahkan Amin Sudara Pas Sudah Dirubahkan Siap Haleluya Eliezer Pada Tunggu Di depan Pintu Di mana Sudara Di tempat Yang Tepat Di mana Wanita Wanita Sedang Menimba Air Eliezer Pinter Dia Sembarangan Cari Dia Cari Di sumur Di mana Ada Kehidupan Rohan Itu Simbolnya Sudara Dan Lihat Kemudian Apa Dengar Ini Apa Yang Dia Paling Penting Sudara Di mana Kita Diajati Di sana Disuruhnya Unta Itu Berhenti Ayat 12 Lalu Berkatalah Ia Sebenarnya Berdoa Ia Betul Kenapa Dia bicara Kepada Tuhan Tuhan Ala Tuhanku Abraham Buatlah Kiranya Tercapai Tujuanku Pada Hari Ini Tunjukkan Lakasi Setiamu Kepada Tuhanku Abraham Disini Aku Berdiri Dekat Mata Air Anak Anak Perempuan Penduduk Kota Ini Datang Keluar Untuk Menimba Air Sudara Datang Ketempat Yang Benar Masih Belum Mencapai Tujuannya Karena Wanitanya Banyak Yang Mana Sekarang Tuhan Kita Gini Banyak Yang Mana Makanya Eliaser Berdoa Saya Mau Tanya Kenapa Dia Berdoa Dengar Pria Karena Dia Tidak Mau Digerakin Oleh Mata Yang Dia Lihat Kita Seringkali Pria Ambil Keputusan Berdasarkan Wah Ini Cakep Saya Dulu Begitu Tertarik Oleh Bukan Rohaninya Di Tempat Marah Tapi Digerakkan Oleh Mata Tuhan Ajarkan Berjalan Dalam Iman Bukan Penglihat Jadi pada Saat Eliaser Menemukan Begitu Banyak Wanita Dia Doa Tuhan Supaya Aku Tidak Memilih Berdasarkan Apa Yang Saya Lihat Tetapi Dengan Kelakuannya Amin Berkepuk tangan Bagi Tuhan Haleluya Apa Syaratnya Sudara Dengar Kayaknya Sangat Sederhana Apa Syaratnya Satu Kiranya Terjadilah Begini Anak Gadis Kepada Siapa Aku Berkata Tolong Miringkan Buyungmu Itu Supaya Aku Minum Dan Yang Menjawab Minumlah Dan Unta-untamu Juga Akanku Beri Minum Dialah Kiranya Yang Kau Tentukan Bagi Hambamu Isyak Maka Dengan Begitu Akanku Ketahui Bahwa Engkau Telah Menunjukkan Kasih Setiamu Kepada Tuhanku Sederhana Yang Yang Saat Dia Minta Tolong Wanita Ini Sudi Menolongnya Bukan Disitu Saja Sampai Unta-untanya Pun Dia Menolong Berarti Satu Hati Hamba Dua Murah Hati Dalam Memberi Dan Melayani Eliezer Sampai Puas Ketiga Baik Hati Keempat Mau Bekerja Keras Sudara Kenapa Saya Katakan Keempat Ini Penting Bukan Saja Dia Mau Menolong Menunjukkan Suatu Kerendahan Hati Atau Kemurahan Hati Kedua Dia Juga Belas Kasihan Kepada Binatang Sudara Sudara Dengar Kalau Seorang Kita Siapa Saja Yang Bisa Mengasihi Binatang Dalam Firman Tuhan Itu Berarti Penuh Dengan Belas Kasihan Kelihatan Dari Seseorang Kalau Dia Bisa Prihatin Keadaan Binatang Berarti Ini Orang Penuh Dengan Belas Kasihan Dengar Sudara Eliezer Memberikan Syaratnya Apa Bukan Wajahnya Tetapi Kelakuannya Berarti Sikapnya Yang Diprioritaskan Kehambaan Kemurahan Kebaikan Ketaklukan Yang Tadi Pertama Dia Mau Ikut Ini Belum 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 Dia Baru Pertama Ketemu Kemudian Nanti Kita Akan Melihat Lagi Sikap Sikap Mulai Muncul Sehingga Dia Eliezer Dapat Melihat Inilah Orang Saya Pernah Ajarkan Tentang Hal Ini Juga Mengajarkan Inilah Mempelai Wanita Kristus Yesus Hati Hamba Memiliki Jiwa Untuk Melayani Kemudian Dikatakan Disini Mari kita Melihat Ayat 16 Ayat 15 Sebelum Dia Selesai Berkata Maka Datanglah Ripka Yang Lahir Bagi Bat Anak Laki Laki Milka Istri Nahor Saudara Abraham Buyungnya Di bawah Di atas Bahunya Lihat Karena Eliezer Berdoa Dengar Baik-baik Yang Pertama Wanita Hadapi Langsung Itu adalah Pilihannya Kan Gampang 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 Gak usah Pilih-pilih Kepala sakit Oh ini Kayaknya boleh Langsung Gak pusing 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 Orang Yang Berdoa Tidak Confused Dia Langsung Bisa Melihat Kemudian Apa yang terjadi Tuhan Langsung Sodorkan Yang Pertama Adalah Pilihan Kuasa Doa Ayat 16 Anak Gadis Itu Cantik Paras Kedua Perawan Belum Pernah Bersetubu Dengan Laki-laki Itu Bukan Berarti Yang Saya Mau Tekankan Di Perjanjian Baru Ini Saya Tidak Mau Sudara Kecewa Karena Hidup Yang Sebelumnya Mungkin Tidak Benar Tapi Yang Saya Mau Katakan Pertama Dia Cantik Berarti Manis Sikap Perawan Berarti Dia Kudus Tidak Tercemar Pergaulannya Pergaulannya Dijaga Tidak Sembarangan Dengan Cowok Ini Cowok Itu Pacaran Kiri Pacaran Kanan Bukan Demikian Dia Menjaga Aktifitas Sangat Strik Sangat Terjaga Tidak Sembarangan Istrinya Amin Sudara Amin Sudara Tidak Sembarangan Kenapa Hal ini Penting Sudara Karena Saya Mau Katakan Nanti Keluarga Yang Bahagia Atau Yang Diberkati Adalah Keluarga Dimana Sang Mempelai Wanita Dan Sang Mempelai Peria Itu Ada Satu Tingkat Rohani Yang Cukup Tinggi Lebih Tinggi Rohaninya Sama-sama Lebih Bahagia Pernikahan Itu Amin Dia Turun Kemata Air Mengisi Buyungnya Lalu Kembali Naik Kemudian Berlarilah Hamba Itu Mendapatkannya Serta Berkata Tolong Beri aku Minum air Sedikit Dari Buyungmu Ya kan Dia Hanya Minta Sedikit Jawabnya Minumlah Tuan Maka Segeralah Diturunkannya Buyung Itu Ketangannya Serta Diberikan Dia Minum Setelah Dia Selesai Memberi Hamba Itu Minum Berkatalah Ya Baiklah Untuk Unta Untamu Juga Kutimba Air Sampai Semuanya Puas Minum Melayani Sampai Sampai Selesai Dia Tidak Bilang LDSR Aos Minum Eh Jangan Banyak Banyak Gue Juga Mau Bawa Pulang Minum Puas Kemudian Untanya Sudara Saya Pernah Katakan Sekali Unta Itu Minum Berapa Liter Satu Ekor Satu Unta Bisa Minum Berapa Liter 60 Liter Dia Simpen Satu Ekor Kita Tidak Usah Hitung Lama Banyak Banyak 30 Liter Dia Harus Timba 300 Liter Air Kepada 10 Unta Siapa Yang Kuat Ambil Air Aqua Itu Hanya 20 Liter 300 Liter Artinya Apa Ripka Bukan Saja Cantik Parasnya Tetapi Dia Juga Adalah Orang Yang Praktis Yang Bisa Turun Tangan Bekerja Makanya Sudara Istri Saya Kuat Tahan Banting Saya Lihat Kukunya Enggak Panjang Berarti Bisa Cuci Tangan Eh Cuci Tangan Cuci Piring Jangan Yang Kukunya Panjang Panjang Gimana Cucinya Sudara Pria Pria Yang Belum Menikah Amin Haleluya Sayang Sudara Istri Bukan Pajangan Di Rumah Sudara Kalau Di Rumah Begini Aja Begini Empat Jam Besoknya Begini Bukan Istri Adalah Seorang Yang Melayani Amin Sudara Yang Bekerja Amin Sudara Ripka Adalah Seorang Yang Luar Biasa Tentunya Kita Akan Lihat Sempurna Amat Masih Jauh Gak Apa-apa Dibentuk Sudara Supaya Kerja Kuat Amin Sudara Pujian Dan Sebagainya Supaya Dibentuk Sebelum Elias Datang Lihat Untuk Semua Unta Itu Ayat 21 Dan Orang Itu Mengamatinya Dengan Berdiam Diri Untuk Mengetahui Apakah Tuhan Membuat Perjalannya Berhasil Atau Tidak Sudara Dengar Baik-baik Orang Yang Rohani Dia Tidak Banyak Bicara Tetapi Dia Banyak Mengamati Orang Yang Potensi Dia Tidak Banyak Ngomong Dia Lihat Dulu Hati Hamba Amin Penublas Kasihan Amin Gue Kayaknya Udah Naksir Ini Wah Sampai Banting Tulang Melayani Wah Ini Udah Begini Dalamnya Begini Tinggal Kesempatannya Sudara Saya Percaya Sekali Bahwa Syarat Untuk Siap Wanita Untuk Mendirikan Suatu Rumah Tangga Yang pertama Dia Tidak Boleh Ada Kepahitan Dia Harus Ada Samping Sumur Air Yang Hidup Kepahitan Menghancurkan Keluarga Kedua Dia Harus Kudus Saya Sebenarnya Minta Izin Kepada Pak Hendro Cerita Tentang Kesaksian Karena Dia Berikan Saya Buku Tentang Kesaksian Sudara Yang Tau Bagaimana Sudara Dia Hanya Pacaran Dua Bulan Tidak Menyeliti Lakal Belakangnya Menikah Seorang Ini Sehingga Sudara Menjadi Banyak Kesedihan Saya Tidak Akan Bicarakan Saya Harus Minta Izin Dulu Pak Hendro Tapi Sampai Terjadinya Anaknya Meninggal Yang Senang Merokok Sehingga Waktu Saat Hamilnya Merokok Sampai Mempengaruhi Kesehatan Setelah Saya Baca Pagi Ini Saya Merasa Beban Amin Sudara Bagi Sudara Yang Belum Memilih Saya Mau Ini Dijadikan Buku Mungkin Dan Juga Dijadikan Kotba Dibagi Bagikan Sehingga Sudara Mencegah Lagi Atau Mencelikan Mata Kita Orang Kristen Yang Cinta Tuhan Supaya Kita Tidak Tertipu Dengan Membuat Satu Keputusan Yang Tidak Sesuai Seperti Saya Katakan Kebahagiaan Sebuah Rumah Tangga Bukanlah Hanya Berdoa Tetapi Mengambil Keputusan Demi Keputusan Eliezer Begitu Hati Hati Sudara Memilih Memilih Dari Seantara Sekian Banyak Wanita Untuk Menjadi Istri Dari Tuhannya Abraham Yaitu Isaac Dan Dia Bukan Berdoa Dia Meminta Syarat 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 Ini Saya Percaya Adalah Syarat Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Ripka Dicerminkan Potensi Seorang istri Yang Mendatangkan Kebahagiaan Di Dalam Rumah Tangga Jadi Kita Berikan Kesimpulan Satu Sudara Tujuh Poin Pertama Hati Hamba Dia Sangat Cantik Berarti Sikapnya Yang Manis Dalam Perjanjian Lama Waktu Dikatakan Cantik Bukan Saja Bukan Saja Mukanya Wajahnya Tetapi Sikapnya Kenapa Kita Bisa Melihat Rama Bisa Membedakan Ini Orang Tua Perlu Pertolongan Dengan Murah Hati Dia Menolong Perawan Yang Artinya Kudus Dan Pergaulan Tidak Sembarangan Murah Hati Dalam Hal Memberi Atau Melayani Eliezer Sampai Puas Itu Yang Keempat Kelima Baik Hati Bedanya Murah Hati Dan Baik Hati Beda Baik Hati Itu Dilihat Bagaimana Ripka Memberi Minum Unta Unta Kindness Bahasa Inggrisnya Kindness Kalau Dayat Empat Mercy Murah Murah Hati Kemudian Dia Mau Turun Tangan Dengar Turun Tangan Sendiri Amin Sudara Turun Tangan Melayani Bukan Perintah Orang Melayani Apa Yang Eliezer Cari Adalah Dia Mau Turun Tangan Melayani Itu Adalah Kualitas Yang Luar Biasa Turun Tangan Melayani Kerendahan Hati Bukan Hanya Melihat Yang Terakhir Adalah Hospitable What is Hospitable Akomodasi Berarti Apa Namanya Senang Apa Namanya Baik Dengan Orang Orang Amin Hari ini Kita Bahas Tentang Hal Yang Sangat Sederhana Sudara Tapi Saya Percaya Itu Merupakan Satu Hal Yang Penting Bukan Saja Saya Juga Mau Sudara Jangan Kita Kata Oh Ini Berarti Wanita Wanita Bukan Ini Juga Berarti Kita Sebagai Gereja Harus Memiliki Kualitas Yang Serupa Seperti Rika Minggu Depan Kita Akan Melihat Bagaimana Dengan Pria Yang Sudah Siap Kita Akan Melihat Kalau Sudara Nanti Melihat Di kitab Ruth Tentang Boes Saya Rasa Boes Adalah Seorang Ayah Atau Seorang Suami Yang Luar Biasa Kita Akan Bahas Itu Mungkin Dua Sesi Kemudian Kita Akan Lanjut Keperanan Suami Istri Dan Sebagainya